Yah, so suci, nanti netizen bakal ngomongin lagi, dulu berita lu ini, sekarang ngomongin Tuhan. Begitu masuk ke dunia politik, sepertinya kayak 47 tahun itu bisa sia-sia. Hai, ini gue Daniel, Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kita udah ada di part terakhir ngobrol bareng Harvey Malai Holo, di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue mau ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang sudah order merchandise kita. Ya ini, ini gue lagi pake nih merchandise kita nih. Coba dong tag ke Instagram kita ya, di at Daniel Tetangga Kamu, kalau misalnya kalian lagi pake merchnya. Dan pastinya kita akan repost karena kita bangga banget. Dan kalian juga bisa, kalau misalnya belum beli, langsung cek di Tokopedia kita juga, di tokopedia.com slash dmnmerch. Atau bisa langsung foto this QR code. All right. Dengan lu support kita, lu adalah bagian dari komunitas kita, dan gue pengen bilang kalau misalnya lu juga nge-support channel Youtube kita untuk menjadi lebih baik lagi. So, thank you so much. Balik lagi ke Bung Harfi. Bung, takut gak sih setelah 47 tahun di dunia entertainment, dan begitu masuk ke dunia politik, sepertinya kayak 47 tahun itu bisa sia-sia. Itu yang aku saya bilang, itu yang saya bilang tadi di depan Daniel. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya, ternyata Tuhan cemburu. Saya bilang saya berserah, tapi ternyata saya mempertahankan diri saya. Saya 47 tahun, saya tahan, saya jaga. Jangan ada gosip ini, jangan ada gosip itu, jangan ada gosip ini, jangan ada gosip itu. Oh, lu mau lebih kuat dari gue. Gitu. Lu mau lebih kuat dari gue. Oke ini. Jadi, sekarang saya senang, saya berbahagia. Artinya, yang pertama, saya tetap ada di dunia entertainment, saya juga sudah bisa masuk dan bisa fit in di politik. Saya sudah mulai tahu, kenaifan-kenaifan yang tidak boleh saya masukkan di dunia politik. Artinya, politik is politik. Jadi, kejujuran, bukan saya bilang saya harus berbohong ya, tapi... Lebih waspada aja. Waspada. Waspada dan, apa namanya, dengerin deh kata-kata orang. Maksudnya teman-teman yang di dunia politik. Saya banyak yang ngomong, hati-hati, sama handphone, sama ini, dan lain-lain. Tapi, lagi saya pikir, saya gak pernah jahatin orang. Masa orang mau jahatin saya? Kayak gitu. Tapi ternyata, mungkin Bu Harfi bisa dibilang, kayak mungkin sebagai alat kali. Jadi... Gak tahu deh, saya gak mau masuk ke kerana yang itu. Pokoknya sekarang ini, saya ngerasa bahwasanya... Peringatan untuk saya. Saya harus lebih hati. Selamat datang ke politik. Ada teman saya, si Farhan ya. Orang bilang gitu. Well, gue kan udah bilang sama lu, Belantara nih. Tempat ini hutan Belantara. Jadi... Jadi... Gue suka Om Farhan. Gue sering lari pada kamar dia, soalnya. Dia sampe nangis. Dia sampe nangis loh. Dia sampe nangis? Om Farhan sampe nangis? Dia sampe bilang, gue nangis Fi. Gue ngerasa kenapa gue gak jagain lu ya, gitu. Masa gue bilang, Han... Terima kasih nomor satu, lu ngerasa lu mesti jagain gue. Tapi, ini gue harus alami memang mungkin ya. Gue bilang, bukan mungkin, memang gue harus ngalamin ini, gitu. Supaya gue tahu bahwasanya... ...apa yang lu omongin itu betul. Gitu. Bahwasanya... ...gue harus mengindahkan apa yang... ...giumongin sama teman-teman termasuk lu. Gitu, saya bilang, gitu. Jadi... Ternyata... ...disambil banyak orang yang gimana-gimana... ...banyak, lebih banyak yang lebih cinta sama saya, gitu. Yang saya sama saya. Bung Arfi itu kayaknya yang sangat penting sih. Biarpun media udah ngomong seperti itu. Netizen ngomongnya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang penting buat kita. Yang di deket kita. Yang gak percaya, gak ngedengerin apa kata media, apa kata netizen. Tapi bener-bener fokus untuk terus nge-support dan bilang... ...It's not you. Itu kita tetap punya hope ya. Tapi itu deh dua kata, dua pernyataan itu tuh. Minta maaf sama Tuhan. Dan mengampuni. Udah itu aja untuk saya yang menjadi penguat saya pada saat itu. Dan of course keluarga, orang-orang yang deket sama saya, yang cinta sama saya, yang di-support. Itu, 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 itu hal yang saya harus syukuri. Dan sepertinya, masih tetap di jaga sama Tuhan ya. Maksudnya, sampai akhirnya rasa syukur tersebut muncullah si lagu rohani ini, gitu. Sebenernya, sebenernya, ini, ini, gak tau ya bukan soal terlalu, terlalu rohani, gitu kan. Sebetulnya, ini, saya kan, oh iya, saya belum cerita sama kamu ya, saya, tahun ini saya 60 tahun. Ya, 60 tahun. Gak keliatan loh, gila. Gue kalau saya umur 60, gue pengen banget kayak bentukannya. Kamu pasti bisa, kamu badannya bau jaga maraton dan lain-lain. 60 tahun saya, saya bersyukur sama Tuhan, saya mau, mau, mau berbuat sesuatu. Ini momentum nih untuk saya. Ya, makanya saya mau ada, dimulai dengan tim saya, saya ngobrolnya. Apa yang kita bisa pikir, oke gini aja. 60th birthday series, oke. Oke, apa nih, konsepnya mau apa. Ya, bikin 4 lagu, satu, ulang tahun kamu, dikularinnya. Itu yang bawa ledaku. Tadinya, ini, tadinya setiap janjiku. Oh, oke, oke. Setiap janjiku. Tapi karena ada masalah, dan saya untuk sementara tidak diperkenalkan untuk ada apa-apa yang bisa mengenai saya, untuk coba diredam, apa namanya, pokoknya yang urusan sementara itu. Maaf banget, Bung Harfi, saya harus motong. Ketika Bung Harfi mau ngeluarin sebuah lagu rohani, ucapan syukur sama Tuhan, iblis kasih masalah. Betul, gitu ya. Nah, iblis kasih masalah, tetapi kita juga diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk mengatasi masalah itu dengan bijaksana. Oke. Jadi, oke. Karena ada, ada, ini apa namanya, instruksi, bla 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 bla, tidak boleh ada nama kamu keluar di media, dan lain sebagainya. Oke, kita tunda dulu. Tunda dulu. Lalu momentum yang kedua, yang dimana saya bisa keluarin album, single, yang tadinya single kedua itu, adalah Bawalah Daku, kan. Nah, akhirnya karena setiap, di setiap janjiku itu tidak dijadikan sebagai single pertama, Bawalah Daku, kita jadikan single pertama. Momentumnya adalah, pernikahan putra saya, Joshua. Hmm. Gitu. Nah, setelah itu baru kita, cari nih momentum apa ya, yang kira-kira, bisa buat keluarin, si, Ragu Rohani ini. Nah, setelah semuanya badai terlewati, Hmm. Inilah saatnya kita ngeluarin. Pernah diintimidasi gak? Maksudnya, untuk tidak pernah mengeluarkan lagu ini, sama sekali lagu Rohani. Kayak misalnya, contohnya ya, saya gak tau nih. Terintimidasi kayak, ya so suci, nanti netizen bakal, bakal ngomongin lagi, dulu berita lu ini, sekarang ngomongin Tuhan. You know, sampai akhirnya lagu itu, tidak akan pernah terilis, gara-gara terintimidasi itu, gitu misalnya. Betul. Gak, gak ada intimidasi apa-apa. Karena saya percaya juga bahwasannya, ini sebetulnya gak ada urusan sama masalah itu, kebetulan aja ada masalah ini. Tapi sebetulnya, kalau kita switch itu, karena, karena tadinya mau tanggal 3 Mei, kan ulang tahun saya, dikeluarinnya. Cuma karena ada instruksi itu, jadi, kita, berakhir dulu. Ini, lagi, bukan karena kita, tidak mendahului Tuhan, dalam hal ini, tapi karena kita diberikan Tuhan, hikmat untuk menjadi lebih bijaksana. Makanya kita coba, cari jalan keluar yang, supaya sama-sama enak, gitu ya. Artinya, kita tidak terintimidasi untuk, karena iblis maunya, supaya ini tidak keluar-keluar, gak, tetap kita keluarin, tapi kita, switch jadi single keduanya. Single pertamanya, si bawalah daku. Nah ini karena setelah badai lewat, kita keluarin ini. Gitu nah, berikutnya, kalau Tuhan berkenan ya, bagus terus. Saya pada prinsipnya, kalaupun, akan, akan ada sih, saya percaya akan ada, netizen yang akan, bicara mengenai, apa namanya, jadi soal suci lah, apalah, untuk menembus kesalahan lah, apalah dan segala macam. It's okay. Again, ini, saya udah kepengen bikin ini, dari bulan tahun yang lalu, sebetulnya. Nah kenapa Tuhan bisa kasihnya sekarang, ya, saya jalanin, saya gak, dalam hal ini saya gak takut, kalau itu saya gak takut. Mau ada yang intimidasi, mau segala macam, saya gak peduli. Saya, saya ngerasa bahwa ini, ini kerinduan saya, yang bisa saya, saya, dengan saya plus pun aja, untuk saya itu sebetulnya udah, ya kayak saya bilang, bahwasannya, ini masalah kebijakan aja gitu. Tapi untuk menghapus sama sekali, no way man. Wow. Gak ada yang bisa ngapusin itu. Wow. Lebih, lebih takut sama Tuhan, daripada takut sama komentarnya netizen. Betul. Betul. Dan udah, 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 menurut saya, komentar saya tuh, gak seberapa deh, dibanding sama temen-temen saya, yang, 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 ya, yang bercerai, yang ini dong, udah dicaci makin, dan segala macam, ada yang ini, ada yang itu. Saya sih mah gak seberapa lah. Gak, gak, untuk saya, ya of course, selama 47 tahun, tidak pernah mengalami hal yang seperti gini, kena sentilan sedikit. Anak saya tuh Joshua, cuman bilang gini, waktu saya ngomong, Pak, Papa ini cuman, dikasih, kesandung kerikil Pak, dia bilang gitu. Wow. Wow. Temen-temen Papa banyak, yang kesandungnya batu, karang pula. Ada lagunya tuh, batu karang yang teguh, katanya gitu. Jadi, itu makanya anak-anak saya, istri saya, keluarga saya, adik-adik saya tuh, aduh. Wow. Jadi, saya, gak, aduh gak cukup kali, kalau saya cuman, berlutut untuk minta terima kasih sama Tuhan. Wow. Ya gitu, yang kecil, yang kecil, jangan ngomong-ngomong gini, apa sih yang bisa dilakukan, mereka, paling cuma ngomong-ngomong gitu aja, udah gak usah dipikirin Pak, kayak gitu. Wow. Wow. Aduh, kamu, ya, saya gak pernah ngalamin ini soalnya, jadi, ngalamin ini di umur saya yang udah 60, artinya secara energi juga udah gak, gak se-hebat, atau gak sebanyak, 20-30 tahun yang lalu. Tetapi, lagi juga, saya harus berterima kasih sama, sama, kepartaian saya. Ya, mereka begitu, ini terus, mereka juga ngebela banget. Jaga. Ya, ngejaga banget. Saya tuh bener-bener dijaga gitu. Jadi, saya bersyukur banget, lagi, saya ada di partai yang hebat, saya ada di tengah-tengah keluarga yang mendukung saya, yang mengerti sekali siapa saya, dan juga, saya ada di tengah-tengah temen yang, temen-temen yang, true friends yang, yang tahu banget, saya itu kayak apa gitu. Iya, jadi maksudnya ketika, keluarga dalemnya, inner family-nya itu, gak menghakimi, kita juga gak peduli, kalau misalnya orang luar, gak hakimin gitu. Yang penting, orang-orang yang, you know, our foundation gitu, keluarga kita dulu, yang pertama ini gitu, gak gak hakimin kita gitu. I, you know what, I learn so much from this bit, you know, I love it so much, thank you. Okay, so, Bung Raffi, thank you so much, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Udah bisa berbagi disini ya, terima kasih banget. Dan, kita akan taruh link, lagu rohaninya, Bung Raffi. Di setiap janjiku. Di setiap janjiku, ada di link di bawah, tinggal klik aja, nonton. Dan ini bener-bener, menang bersamanya itu, itu yang, itu yang bisa jadi keyword, bahwa di setiap masalah, yang kalian punya, biarpun, kalian saat ini lagi ngerasa, kayaknya di momen ini, di momen yang saat ini, gue ngerasa gue lagi kalah, tapi tau aja, kalau misalnya lu terus berpegang sama Tuhan, endingnya, lu yang bakal menang. Ya kan? Endingnya lu yang bakal menang, tapi emang, yang namanya hidup itu, kadang-kadang kita, ada jatohnya, ada bangunnya lagi, abis itu jatoh lagi, abis itu bangun lagi, tapi, just, percaya, that endingnya, lu yang bakal menang, kayak gitu. So, kayak, you know, cerita dari Bung Harfi sendiri gitu, gue banyak belajar banget, dari Bung Harfi, tentang, kedisiplinan, tentang, kerendahan hatian, ketika menjadi, bahkan ketika menjadi, macan festival pun, ya kan, tetap kita itu, selalu dalam posisi, no no, kayak atlet gitu, ya kan, gak cepet puas, kita masih bisa belajar lagi, kita masih bisa terus, preparation juga tetap gitu, padahal orang, kalau misalnya udah menang, tuh biasanya preparationnya, udah kemana-mana, tapi tetap, disiplin sama preparation gitu kan, kayak atlet banget, dan, thank you Bung Harfi, nah, saya ngeliat, again, tadi, yang saya bilang juga, di tengah-tengah badai, dimana seperti, media itu menghakimi, netizen pada menghakimi, dengan komentar jempolnya, yang luar biasa, menyelekit gitu ya, kreatif banget mereka, kadang-kadangnya, untuk ngucapin hate gitu, nah, tapi, keluarga dari Bung Harfi, itu yang bener-bener, sangat solid banget, dan tidak menghakimi, jadi, kita, ketika mempunyai, sebuah surrounding, yang, tidak menghakimi, walaupun, di luar tuh, badai itu, penghakiman kayaknya, ini banget, tapi kita masih bisa, merasakan kedamaian tersebut gitu, jadi, gue ngerasa, ini rumahnya, Bung Harfi, Maleholo ini, itu udah ada kayak, cahayanya, makanya, gue pengen ngasih rumah ini, oh gitu, gila, terima kasih, gak usah dibuka, itu rumahnya seperti itu, oke, oke, terima kasih, jadi, tinggal itu ada, ada lilin di dalamnya, nanti kalau misalnya, lilinnya dinyalakan, itu kesannya kayak, sebuah cahaya, di dalam rumah, dan mudah-mudahan, cahaya tersebut, akan terus menerangi, rumah-rumah lainnya, terinspirasi dari rumahnya, Bung Harfi juga, amin, ya minta doanya aja juga, bahwasannya, masih, panjang perjalanan, saya ya, pasti, pasti, kita sama-sama berdoa, untuk saling menguatkan, betul, betul, dan terima kasih banyak Bung Harfi, terima kasih, terima kasih untuk, terima kasih, benar-benar, terima kasih, saya belajar banyak, terima kasih, karena apa, karena tetangga, saling menyangga, bukan menyanggah, sampai jumpa di minggu depan, sub indo by broth3rmax